Manitia Pengawas Pemilu, Pan Waslu, Sumatera Utara menggelar kegiatan pembekalan pada ribuan relawan pengawas yang akan mengawasi jalannya Pilpres 9 Juli. Pan Waslu menggantik mahasiswa dalam upaya mengefektifkan gerakan sejuta relawan. Pan Waslu sumut menghadirkan pengamat sosial politik dan akademisi Universitas Sumatera Utara, Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua Pokja Nasional Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, Yus Fitriadi menjadi motivator. Para calon relawan diharapkan menjadi pilar penegak kedemokrasi lewat pemilihan presiden yang berlangsung jujur dan adil. Komisioner Bawas Lus Sumatera Utara, Aulia Andri, mengatakan kegiatan pembekalan ini berupakan lanjutan dari agenda sebelumnya, yang sudah dilakukan saat pemilu legislatif. Setelah pembekalan, para relawan yang diterima sudah bisa bekerja hingga hari pelaksanaan pemilihan. Kita kan sebenarnya sudah melakukan inisiasi dengan membuat gerakan sejuta relawan. Nah sejuta relawan ini kan ke depan kita berharap ini menjadi, bukan hanya sekedar menjadi gerakan pengawasan struktural, tapi menjadi gerakan pengawasan yang kultural. Artinya ini menjadi kultur, mengawasi pemilu, sadar akan melaporkan kecurangan pemilu itu menjadi kultur budaya masyarakat kita, sehingga kita bisa mendorong pemilu yang lebih baik kualitasnya.